selamat menikmati selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua selalu mengupdate informasi-informasi video-video terbaru tentang keilmuan satpam, dunia keamanan dan industrial security di Indonesia yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe terus dukung channel ini supaya semakin bermanfaat supaya bisa bermanfaat untuk kita semua juga kami bisa terus mengupdate informasi-informasi terbaru juga agar satpam bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sehingga taapi airsoft dan airgang airgang gitu ya ada pertanyaan dari salah satu member grup saya di grup APK SRI mereka bertanya boleh tidak satpam pada saat melaksanakan tugas itu dibekali dengan airsoft gun atau airgang gitu ya dan senti ini kita tarik ulur dulu ke belakang ya supaya jelas kita tarik dulu ke belakang pertanyaannya kita tarik dulu boleh tidak satpam memiliki airsoft atau airgang jawabannya boleh boleh ya yang salah paham satpam memiliki airsoft atau airgang itu boleh asalkan sesuai dengan ketentuan dan jalannya itu benar gitu loh jalan yang benar ya lewat ya berarti satpam ini bisa gabung ke komunitas-komunitas klub menembak di bawah naungan perbakian jadi ketika di upgrade langsung ke perbakian itu lebih bagus kalau dia menjadi atlet yang berprestasi gabung ke perbakian ya boleh jadi satpam mau memiliki airgang atau resepgang itu jawabannya boleh tapi masuk secara resmi secara legal lewat jalur perbakian karena perbakian ini adalah organisasi persatuan menembak yang ada di Indonesia yang mengimpun orang-orang shawfi yang mengimpun para-para atlet atlet-atlet keluarga menembak gitu ya untuk prestasi dan lain sebagainya lantas pertanyaan kedua adalah boleh tidak satpam yang sudah bergabung ke perbakian dia sudah punya kta perbakian terus airshop atau airgang itu dia pakai untuk dinas ini area tugasnya intansi perkantoran perusahaan ya dia memiliki izin untuk menggunakan airshop gun atau airgang boleh tidak dia gunakan pada saat melaksanakan dinas di perusahaan jawabannya tidak boleh tidak boleh ya rekan-rekan jadi jangan salah kaprah jangan sementang rekan-rekan sudah punya kta klub menembak di bawah halaman perbakian lantas itu menjadi alasan rekan-rekan wah ini saya sudah punya WNR untuk menggunakannya pada saat dinas tidak itu salah kaprah ya karena peruntukannya beda regulasinya beda ya untuk satpam itu diatur oleh Kapolri di dalam peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 ya tentang kelengkapan satpam memang satpam ini dilengkapi dengan borbol ya lengkapi kemudian sangkur dengan ketentuan khusus dan senjata api dengan ketentuan khusus secara spesifik lebih rinci dan lebih jelasnya lagi tentang senti satpam itu diatur oleh perkap nomor 11 tahun 2017 jadi peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2017 itu mengatur tentang senti khusus satpam dan khusus jadi saya rasa dengan alasan apa namanya resiko keamanan yang tinggi atau kita sebut dengan area rawan di area tugas kita daripada dibekali dengan air shop bukan atau air shop lebih satpam itu dibekali dengan senjata sekalian karena resikonya itu sama logikanya gini rekan-rekan ketika kita saat sedang melaksanakan tugas contoh ini diperbankan saja diperbankan satpamnya menggunakan senpi menggunakan senpi ditinggal kemudian terjadi halal yang kita inginkan perampokan teroris segala macam satpam ketika melihat satpam yang dipersiatai otomatis perampok ini akan melumpungkan satpamnya dimimpul dia akan melihat satpam mana yang ada silatanya pasti itu dulu yang dimimpulkan itu juga maksud saya maksud saya daripada yang kalian teteng itu air shop bukan atau air gan ujung-ujungnya kalian untuk kena tembak juga sama perampok dia pakai nembak kalian pakai peluru ini pakai peluru tajam kalian balas pakai peluru gotri dua bulan ini kan konyol jadi mending langsung urus izin untuk senti cara pengajuannya silakan dipelajari perkat nomor 11 tahun 2017 bisa di-download di google download aja ada di format yang mengajukan itu biasanya adalah pimpinan atau manajemen dari perusahaan itu akan disetujui apabila memang di-check oleh intercom dan firmas setempat memang sesuai untuk peruntukannya jadi itu rekan-rekan jangan salah kaprah lagi jangan salah paham jangan sementang rekan-rekan punya kartu tanda anggota klub menembak di buah berbakin rekan-rekan bisa gunakan airsoft gun atau airgun rekan-rekan itu untuk pelaksanaan dinas tidak bisa karena regulasinya berbeda rekan-rekan kalau mau dinas ingin dibekali dengan siata mending langsung urus izin siata terima kasih sementara itu dulu rekan-rekan semoga bermanfaat lebih kurang mohon maaf apabila ada kekurangan saya juga mohon maaf terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum